POMNAS ke-18 tahun 2023 di Kalimantan Selatan. Saya mewakili Kementerian Pendidikan, Kemudian Riset dan Teknologi Pak Gubernur menyampaikan salam dan perhormatan maaf. Sedihannya Bapak Ibu Sekretaris Jenderal dan Bapak Staf Ahli Manajemen Talenta Kempri Budista akan hadir. Tetapi hari ini bersamaan dengan Hartek Nas di Jakarta Pak Gubernur beliau menyampaikan salam dan perhormatan maaf tidak bisa hadir. Insya Allah nanti di penutupan Bapak Menteri sudah kami agar akan hadir di Kalimantan Selatan. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedikit tingginya kepada Bapak Gubernur yang telah berkenan untuk menjadi tuan rumah perhelatan POMNAS ke-18 tahun ini Pak Gubernur. Setelah tahun lalu kita selenggarakan di Universitas Negeri Padang. Dan tadi disampaikan oleh Bapak Rektor kami sangat bangga bahwa tahun ini Kalimantan Selatan bersama dengan Utas Lampu Bangkurat berkenan untuk menjadi tuan rumah Pak Gubernur. Dan tadi disampaikan akan ada lebih dari 8-10 ribu mahasiswa seluruh Indonesia yang akan hadir di Kalimantan Selatan pada saatnya nanti di bulan November. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Rektor dan seluruh Sivitas Akademi Utas Lampu Bangkurat yang sudah berkenan untuk menjadi tim menyiapkan kegiatannya dengan sebaik-baiknya. Bapak Gubernur yang kami muliakan, RPJMN 2020-2024 mengamanatkan bahwa kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang punggul dan berkualitas dan berdaya saing melalui manajemen talenta nasional. Balai Pengembangan Talenta Indonesia Pak Gubernur adalah salah satu unit organisasi, satu kerja di bawah Sekretariat Jenderal KMT Budistik yang tugasnya adalah mengidentifikasi, mengembangkan talenta-talenta di bidang riset dan inovasi, di bidang seni budaya, dan di bidang olahraga. Komnas adalah salah satu ajang talenta yang didedikasikan untuk mengidentifikasi dan menyiapkan talenta-talenta terbaik di bidang olahraga untuk genjang pendidikan tinggi. Pak Gubernur kami menjelenggarakan lebih dari 41 ajang talenta tingkat nasional di bidang seni budaya, riset dan inovasi, dan olahraga. Di jenjang pendidikan tinggi kami menjelenggarakan lebih dari 18 ajang talenta di bidang-bidang itu termasuk Komnas yang ke-18 tahun ini. Dan Alhamdulillah ini yang kedua kali Universitas Selalu Mangkurat menjadi di Tuhan Rumah. Terima kasih Pak Rektor dan kami sangat bangga bersama-sama dengan ULM atas arahan Bapak Gubernur untuk bisa selenggarakan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Gubernur kami juga pada kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih atas nama KMD Buristek, atas peran Bapak yang sangat passionit untuk memperhatikan talenta-talenta di semua bidang. Bahkan setiap genjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Beberapa waktu lalu bersama dengan Balai Penjaminan Untuk Pendidikan terima kasih Pak Gubernur juga sudah hadir bersama-sama untuk menghantarkan anak-anak SD, SMP, SMA, SMK nanti mengikuti Olimpiada Olahraga Siswa Nasional yang akan diselenggarakan bulan depan di Jakarta. Aplaus, terima kasih untuk Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur, talenta-talenta olahraga khususnya di Kalimantan Selatan, bahkan sejak genjang SD sampai ke SMP, SMA, itu juga sangat kuat di beberapa calang olahraga Pak Gubernur. Dan tahun bulan depan kami akan kumpulkan, kami akan undang lebih dari 3.000 siswa selain yang pendidikan tinggi, SD, SMP, SMA, SMK, dan pendidikan khusus di Jakarta dan sekitarnya untuk berlomba di Olimpiada Olahraga Siswa Nasional. Kami menunggu prestasi adik-adik kita dari Kalimantan Selatan atas hukuman dari Pak Gubernur. Terima kasih Pak Gubernur. Bapak-Ibu sekalian, untuk mengembangkan talenta dan mengidentifikasi tentu saja tidak mungkin diselenggarakan dan dilakukan oleh Pusat Prestasi Nasional, Balai Pengembangan Talenta Indonesia dan Sudah Jajaran di KEMDI, Pudistek, tetapi juga perlu ada sinergi dan gotong royong yang sangat kuat dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk dengan pemerintah daerah. Terima kasih kepada semuanya atas kerjasama ini dan mudah-mudahan POMNAS tahun 2023, bulan November depan, akan menjadi salah satu POMNAS yang dikenang Pak Gubernur sebagai bagian dari identifikasi talenta terhebat di bidang olahraga. Yang akan kami laporkan Pak Gubernur, yang akan kita siapkan untuk menjadi tim nasional Indonesia di Asian University Games yang insya Allah akan diselenggarakan di Jawa Timur tahun depan Pak Gubernur. Jadi kami juga sedang menyiapkan untuk tingkat ASEAN, Asian University Games yang akan kita selenggarakan di Jawa Timur dan insya Allah akan dihadiri oleh lebih dari 10 negara di ASEAN dan ada-ada yang akan nanti kita seleksi di POMNAS tahun ini akan menjadi bagian dari kekuatan kita untuk bertanding di tingkat internasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!